Kota Yogyakarta Sekira 300 ton sampah menumpuk di Kota Yogyakarta akibat tidak beropensinya TPSP piyungan Bantul Jumat 21 Januari 2022 Alhasil, untuk sementara warga diminta untuk menahan sampahnya terlebih dahulu Kami pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Ahmad Haryoko menandaskan penumpahan TPSP piyungan sangat berdampak bagi wilayahnya Sebab, Kota Yogyakarta menjadi daerah penyumbang sampah terbesar di TPSP dengan rata 300 ton tiap harinya Ia berharap operasional TPSP piyungan dapat pulih secara normal pada Sabtu 22 Januari 2022 Meski hingga kini pihaknya belum mendapat kepastian dari pengelola Bukan tanpa alasan Ketika polemik penumpahan ini semakin panjang Tumpukan sampah di Kota Pelajar bakal lebih parah Dijelaskannya, meski belum sampai separah itu Sampah-sampah di Kota Yogyakarta saat ini sudah tertimbun di didetan tempat pembuangan sementara Berdasarkan pantauan teribunjuk jadi depo sampah barat Stadion Mandala Kerida Teruk-tuk tampah di liburi sampah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!